Direktur olahraga lebih sering digunakan di luar Inggris. Ini yang membuat posisi tersebut merupakan sesuatu yang baru buat sepak bola Inggris termasuk di Manchester United. Dulu, manajer seperti Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger mengurusi segala hal di klub mulai dari pemilihan pemain sampai perekrutan pemain. Akan tetapi mengulang cara serupa di era saat ini merupakan hal yang mustahil. Soalnya ada banyak faktor yang membuat Vergi maupun Wenger bisa diberikan keleluasaan seperti itu. Apalagi baik United maupun Arsenal sama-sama memberikan kepercayaan baik untuk Vergi dan juga Wenger. Sehingga mereka bisa ada begitu lama di klub. United dan Arsenal pun mempercayai keduanya dan memberi mereka keleluasan untuk membuat keputusan. Ini yang membuat era manajer yang sangat kuat pengaruhnya sudah lah berakhir. Sementara itu menangani tim elit sungguh besar tekanannya. Disinilah fungsi direktur olahraga yang membantu pelatih untuk meringankan tugas tersebut. Pelatih tinggal fokus pada latihan, memberikan taktik, dan memilih pemain yang akan diturunkan. Sementara tugas seperti menyiapkan tim muda sampai mendatangkan target transfer itu diberikan kepada direktur olahraga. United sendiri memang tengah mengincar direktur olahraga. Apalagi United kini ditangani oleh Ineos yang paham pengelolaan sebuah klub olahraga. Upaya utamanya adalah dengan menunjuk Omar Berada sebagai CEO baru Manchester United. Pengalamannya lebih dari 10 tahun bersama Manchester City sudah cukup buat United yang pernah ditangani oleh orang yang tak punya pengalaman di sepak bola dalam diri Ed Woodward. Setelah mendatangkan orang yang bisa mengurus klub, kini United tengah mengincar orang yang bisa menjadi jembatan antara pihak manajemen dan juga tim kepelatihan. Dalam hal ini, direktur olahraga. Pelatih kini tinggal fokus pada laga selanjutnya. Sementara direktur olahraga bisa membuat strategi yang jelas untuk klub di masa depan. Ia harus memastikan klub punya analis, memandu bakat, dan departemen perekrutan yang terbaik. Biasanya klub dianggap sukses saat mendatangkan pemain tertentu. Namun di masa kini, perekrutan staff sama penting dan krusialnya buat masa depan klub. Soalnya kalau klub diisi oleh orang-orang terbaik, maka kita bisa berharap hasilnya juga akan sama baiknya. Di musim ini, Eric Tenha kasihan betul. Soalnya para pemain utama di musim 2022-2023 lalu justru banyak yang cedera. Ia tak bisa memasang para pemain terbaiknya gara-gara cedera. Bahkan Mason Mount yang baru direktur musim ini juga mengalami cedera panjang. Hadirnya direktur olahraga sebenarnya bisa diharapkan untuk memetakan masalah ini. Cedera dan turunnya penampilan memang tidak bisa dipastikan, tapi bisa diprediksi. Cedera di musim ini jelas ada andil dari banyaknya laga yang dilakoni para pemain musim lalu. Penurunan performa juga bisa terjadi karena cedera atau hal di luar lapangan. Contohnya, Marcus Rashford dia mengaku sakit padahal baru nongkrong dan parti bersama teman-temannya. Punya rencana jangka panjang diharapkan bisa mengatasi masalah ini. Soalnya manajemen kerap melakukan aksi spontan saat klub mengalami penurunan penampilan. Yang paling mudah adalah dengan memecat pelatih. Pemecatan pelatih amat bisa terjadi andai klub tak punya rencana jangka panjang. Atau saat pemain cedera, klub membeli atau meminjam pemain secara asal karena panik. Pemikiran jangka panjang ini seringkali berdampak negatif pada klub dan bisa merugikan klub secara penampilan maupun finansial. Ini yang terjadi pada United di musim ini. Saat sejumlah pemain cedera, The Red Devils justru meminjam pemain secara terburu-buru. Padahal dampak kehadiran para pemain ini juga tidak sebesar itu. Misalnya, Sofian Amrabat dan Sergio Regilon. Padahal United punya Kobi Mainu di pos Amrabat. Di sisi lain, United malah meminjamkan Brandon Williams yang posisinya sama dengan Sergio Regilon. Ini jelas sebuah kesiasiaan. Contoh terbaik saat ini adalah Manchester City. Pep Guardiola menjabat sebagai pelatih utama. Ia dibantu oleh Ciki Begeristein sebagai direktur sepak bola dan Ferran Soriano sebagai CEO. Berkali-kali Pep bilang kalau kehadiran dua orang ini sungguh penting karena mereka punya pemikiran yang sama. Saat klub memecat manajer atau kehilangan pemain karena cedera, direktur olahraga lah yang punya kemampuan untuk perencanaan ke depan. Contohnya Brighton and Hof Albion. Saat Graham Potter pindah ke Chelsea di tengah musim, mereka mengizinkannya. Soalnya Brighton sudah punya pengganti dalam diri Roberto De Zerbi. Pun ketika pemain dijual, mereka sudah punya lima calon untuk setiap posisi. Sehingga saat klub kehilangan pemain, mereka sudah punya setidaknya data lima pemain di posisi tersebut. Direktur olahraga juga jadi penting karena ia tidak terlibat di ruang ganti. Ia punya pandangannya objektif dalam penilaiannya. Soalnya bukan hal yang jarang, dimana pelatih terikat dengan pemain tertentu. Ia akan selalu memainkan pemain tersebut meski performanya tengah turun. Pun sebaliknya, pemain tertentu jarang diturunkan oleh pelatih karena ia terlibat friksi dengan sang pelatih. Memiliki direktur olahraga yang bisa memberikan nasihat adalah aset yang sangat berguna di masa depan. United harus segera bergerak karena perencanaan tidak bisa dilakukan hanya dalam semalam. Perlu waktu agar semuanya berjalan sesuai rencana. United harus mengubah cara pikir jangka pendek. Dan untuk saat ini, merekrut direktur olahraga bisa jadi lebih bernilai ketimbang merekrut pemain baru. Terima kasih telah menonton!